Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam budaya dan tradisi. Di setiap sudut negeri ini, kita bisa menemukan kain khas yang menjadi identitas daerahnya. Di Jawa, masyarakat telah lama mengenal batik dengan keindahan coraknya. Namun, di Nusa Tenggara, kain tenon menjadi simbol yang tak kalah istimewa. Setiap suku memiliki motif yang berbeda, mencerminkan kisah dan makna dari masing-masing kelompok budayanya. Tidak hanya digunakan sebagai pakaian, kain tenon Nusa Tenggara hadir dalam setiap pacara penting. Mulai dari ritual adat hingga acara perkawinan, bahkan dalam bentuk penghormatan dalam pacara pemakaman. Kain ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mengikat mereka dalam tradisi, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Di balik keindahan kain tenon, ada kisah tentang ketelitian, keteguhan, dan kecintaan para pengrajin yang telah menunun sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, seiring waktu, kain tenon Nusa Tenggara juga menghadapi berbagai keculitan. Produk-produk kain modern dan industri tekstil masal sering menjadi persaingan yang sangat berat di pasar. Di sisi lain, upaya pesterian tenon ini terus dilakukan oleh komunitas lokal, para pengrajin, dan beberapa lembaga yang peduli akan kelangsungan budaya Indonesia satu ini. Pertanyaannya, mampukah kain tenon Nusa Tenggara terus bertahan di tengah modernisasi? Dan apa saja sebenarnya daya tarik yang membuat kain ini terus begitu spesial? Kain tenon Nusa Tenggara memiliki latar sejarah yang panjang, diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Sejak abad ketiga, masehi kain telah melintasi masa dan budaya yang berkembang di wilayah ini. Sejak dahulu, kain tenon telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara, khususnya di pulau-pulau seperti Sumba, Flores, dan juga Lombok. Kehadiran kain ini erat kaitannya dengan tradisi leluhur yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap benang dan motif yang ditenun memiliki makna tersendiri. Sejarah pembuatan kain tenon Nusa Tenggara terdekat terkas dari pengaruh budaya Austronesia yang datang ribuan tahun yang lalu. Para pendatang ini membuat tradisi menun dengan menggunakan alat-alat sederhana, serta teknik kewarnaan alami dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar. Teknik ini kemudian diserap oleh masyarakat lokal dan diadaptasi suadaan kepercayaan dan lingkungan setempat. Menciptakan ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya. Dalam masyarakat Nusa Tenggara, menun bukan sekedar perampilan, tapi juga merupakan simbol status dan juga budaya. Meski teknik menun mengalami perkembangan, banyak pengrajin tenon Nusa Tenggara tetap setia menggunakan metode tradisional. Teknik kewarnaan alami menggunakan bahan, seperti daun indigo, kulit kayu, dan akar tentu menjadi pilihan yang dipertahankan para penun. Proses pembuatan kain tenon Nusa Tenggara bukan hal yang instan. Dari sehelai kain, ada berbagai tahapan yang melibatkan ketekunan dengan kambilan tinggi. Teknik pembuatan kain ini seringkali diawali dengan proses pemintalan benang, kewarnaan hingga penunan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tergantung pada pola dan detail yang diinginkan. Langkah pertama dalam pembuatan kain tenon Nusa Tenggara adalah pemilihan benang, yang umumnya berasal dari kapas dan serat alam lainnya. Benang ini kemudian direndam dan dikeringkan untuk menghasilkan tekstur yang lebih halus dan mudah ditenun. Setelah itu, proses pembuatan hidupkan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun indigo, kulit kayu, dan akar-akar yang bisa ditemukan di sekitar. Proses pembuatan ini adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk menentukan keindahan kain ini. Pewarnaan alami butuhkan proses fermentasi dan perendaman burulangkali untuk mendapatkan identitas warna yang diinginkan. Selain itu, warna yang dihasilkan dari pewarnaan alami biasanya lebih tahan lama dan memberikan efek visual yang lebih mendalam pada kain. Tahapan selanjutnya adalah menenun, yang dilakukan menggunakan alat penun tradisional yang disebut dengan gedogan. Alat ini dioperasikan secara manual, di mana penenun harus duduk sambil menahan alat dengan tubuh mereka. Dengan ketelitian yang tinggi, benang demi benang disusun hingga membentuk motif yang telah dirancang. Setiap pelah dan motif diciptakan dengan perhitungan yang teliti, sehingga kesalahan sedikit saja dapat mempengaruhi keseluruhan desain kain. Kain penenun setenggara memiliki fungsi yang beragam, tidak terbatas pada kegunaan untuk menutupi atau sebagai busana sehari-hari. Pertama, kain penenun setenggara digunakan sebagai pakaian adat dalam berbagai upacara penting. Di banyak daerah, seperti Sumba dan Flores, kain ini dikenakan dalam perayaan keagamaan, pernikahan, ataupun upacara adat. Dalam momen-memen tersebut, kain penenun sering dipilih karena melambangkan identitas budaya serta membawa doa-doa dan harapan bagi para pemakainya. Setiap motif dan warna dalam kain memiliki makna tersendiri, seperti keberanian, keseluruhan, ataupun kemakmuran, yang disesuaikan dengan jenis acara yang dihadiri. Dalam konteks pernikahan, kain penenun sering dijadikan sebagai mahar. Ini menjadi simbol penting dalam ikatan suci antara dua individu, menunjukkan komitmen dan penghargaan. Yang kedua, kain penenun juga berfungsi sebagai status sosial di masyarakat. Semakin kompleks pola dan teknik pembuatan sebuah kain, biasanya semakin tinggi pula status sosial pemiliknya. Bahkan di beberapa daerah, kain dengan warna atau motif tertentu hanya boleh dikenakan oleh orang-orang dengan kedudukan tertentu pula. Kain penenun juga bisa menjadi alat barter atau transaksi karena mengingat niwai sosial serta budaya yang melekat pada selembar. Lebih jauh, kain penenun juga memiliki fungsi ekonomi. Peningkatan minat terhadap kain ini, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi peluang ekonomi bagi para pengerajian setempat. Saat ini, berbagi usaha penenun di Nusa Tenggara Timur menjaga karyawan lokal sekaligus berkontribusi pada ekonomi daerah. Seiring perkembangan zaman, kain penenun Nusa Tenggara tidak hanya bertahan sebagai produk budaya, namun juga terus berevolusi menjadi simbol mode yang relevan di panggung fashion global. Terbukti, kain ini telah tampil di beragam perkhidmatan busana dunia. Salah santunya seperti New York Fashion Week pada tahun 2017 dan Paris Fashion Week pada tahun 2018. Kemunculan kain penenun Nusa Tenggara dalam acara besar ini mencerminkan daya tarik dan keunikan kain tradisional Indonesia yang mampu bersaing dan diterima skala internasional. Di dalam negeri, kain penenun Nusa Tenggara juga mendapatkan perhatian dalam perkhidmatan Indonesia Fashion Week. Seperti yang kita telah ketahui, kain penenun Nusa Tenggara dikenal dengan beragam keunikan dan keragaman motifnya. Setiap jenis kain tidak hanya memiliki karakteristik yang berbeda, tapi juga membuat cerita dan makna tersendiri bagi masyarakat yang memproduksinya. Ada beragam jenis kain penenun yang dikenal di Nusa Tenggara, seperti kain ikat yang merupakan salah satu jenis kain yang paling dikenal di Nusa Tenggara. Kain ikat seringkali digunakan untuk pakaian sehari-hari dan juga upaya secara adat. Lalu ada kain endek meskipun berasal dari Pulau Bali, tapi ini juga populer di Nusa Tenggara. Proses pembuatannya juga mirip dengan kain ikat, namun kain endek memiliki ciri khas dengan motif yang lebih geometris dan juga beragam. Berbeda dengan kain ikat, kain endek digunakan dalam busana formal, termasuk busana pengantin karena tampilannya yang lebih elegan. Dan banyak lagi di setiap daerah yang memiliki keunikan ciri, seperti kain tenun lombok, kain tenun sumba, kain tenun flores, dan juga kain tenun rote, yang dikenal dengan motif-motif dan warnanya khas di setiap daerahnya. Kain tenun Nusa Tenggara bukan hanya sekedar kain biasa. Setiap helayan kainnya, tersimpan cerita tentang perjuangan, keuletan, dan juga keindahan dari tradisi. Dalam setiap motifnya, kita bisa membaca sejarah dan nilai leluhur yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusa Tenggara. Di era modern ini, kain tenun Nusa Tenggara semakin digemari oleh banyak kalangan. Karya-karya tenun Nusa Tenggara telah menginjakan kaki di berbagai panggung-panggung dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kain tenun Nusa Tenggara memiliki nilai estetika dan keunikan yang mampu bersaing di dunia global. Namun, di balik kepopuleran tersebut, ada tanggung jawab yang perlu kita apikul. Bagaimana kita terus melestirkan dan menghormati kain tenun ini agar tidak kehilangan makna dan nilai budayanya. Salah satu caranya dengan tetap menghargai setiap proses dan makna dibalik pembuatannya. Kita memastikan bahwa pengrajin mendapatkan penghargaan yang layak dan dukungan oleh kita. Dukungan dan kesadaran kita terhadap produk lokal seperti kain tenun Nusa Tenggara bisa menjadi wujud nyata dalam melestirkan kebudayaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar warisan ini terus berlanjut. Jangan biarkan warisan ini hilang, tetapi jadikan ini sebagai kebanggaan dan juga inspirasi yang terus memancarkan nilai dan budaya Indonesia pada dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!